Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kamu buktiin ke orang Indonesia kamu ke orang bodoh banget Baik saudaraku Itulah tadi pernyataan daripada Ya salah seorang mantan diplomat Ya mantan diplomat PBB Ya ini marah besar kepada Habib Keribu ya Dimana Habib Keribu diminta untuk Minta maaf sebelum Permasalahan ini jadi panjang Jadi yang ngomong tadi ini adalah Seorang mantan diplomat PBB Ya Yaitu Anis Ya Bapak Anis Prince Desh Ya itulah tadi sudah disampaikan alasan marahnya ya Nah kemudian Dia jelaskan masalah Ya Level intellectual ya Kayaknya level intellectual Nah Nol ya Kata Anis Nah perlu saudara-saudara aku tahu Apa yang disampaikan oleh Habib Keribu Turkait Bangsa Arab Bahwa di Terdapat 22 negara di Timur Tengah Yang telah melewati seribu peradaban Dan itu adalah bangsa Arab Jadi bangsa Arab itu bukan hanya Saudi Arabia Terdapat 22 negara Dan telah melewati seribu peradaban Bukan satu atau dua peradaban Kata Pak Anis ya Mantan diplomat PBB ini Nah selain itu Pak Anis Ya Mantan diplomat PBB ini juga membantah tudingan Habib Keribu Yang menyebutkan bahwa bangsa Arab tak pernah melahirkan seorang intelektual Ya Padahal bangsa Arab selalu melahirkan intelektual Dan salah satunya adalah ahli matematika Yang menemukan Al-Jabar Yaitu Al-Khawarizmi Bahkan Ia mengatakan apabila Al-Khawarizmi tidak ada Maka dunia tidak akan memiliki barang elektronik canggih Seperti handphone, kamera, laptop, dan lain-lain Mulai dari Al-Khawarizmi Yang mungkin kamu tidak tahu Dia bikin algoritma Ya Algoritma Ucapnya Jadi Hawarizmi ini adalah ulama matematika Kalau bukan beliau tidak ada angka nol Jadi kalau bukan beliau tidak ada laptop Tidak ada kamera Tidak ada handphone Ya yang dipakai sekarang ini Nah Tidak hanya itu Pak Anies Prinsdes juga menuntut Habib Keribu untuk segera meminta maaf sebelum masalah itu menjadi panjang Ini kawan Jadi biar semua orang tahu Bahwa yang menemukan itu algoritma matematika ya Dari bangsa Arab Ya ini saya hanya menyampaikan kepada Habib Karena bagaimanapun Habib itu adalah keturunan Rasulullah SAW Sehingga saya mengajak kepada saudara-saudaraku sumara Indonesia Jika saudara-saudaraku Tidak senan dengan Habib Keribu Tolong jangan Dihina Dificna Dicaci Dimaki Itu kalau saya kawan Begitulah perlakuan kita ya Kepada keturunannya Rasulullah SAW Kalau tidak suka Tidak suka saja Itu pribadi saya ya Yang lain silahkan Bagaimana Pribadi jawaban saudaraku itu bebas Dan disini saya Sangat sayangkan memang Habib Keribu Ya Habib Seng Asegap membuat pernyataan seperti ini Dan ini bisa memicu Gijolak perselisian lintas negara Lintas bangsa Ya Habib Keribu ini kan Sudah bagian daripada bangsa Indonesia Kita adalah bangsa Indonesia Yang sudah Bertekad Pada tahun 45 Untuk menjadi Untuk mendirikan Sebuah bangsa Disebut bangsa Indonesia Jadi bangsa ini Adalah bangsa yang Masih relatif mudah lah Kita ini umurnya ya Dibanding dengan Bangsa Arab Bahkan mungkin Bangsa Cina kali Ya bangsa Cina Kalau kita ini kan bangsa Indonesia Yang baru lahir tahun 1945 Maka yang bisa mempersatukan kita Dalam ada sebuah bangsa di Indonesia itu Ya Ikuti ideologi kita Yaitu Pancasila Karena Pancasila Pancasila pun lahirnya tahun 1945 Jadi sebelum ada Sebelum ada Indonesia Pancasila juga belum ada Lahir Indonesia Kemudian lahir Pancasila Tahun 45 Ya Kakek-kakek kita dulu gak Kenal Pancasila itu Tahun 45 Ke sana Tidak kenal Apa itu Pancasila Karena belum ada Nah mari kita rawat Pancasila ini Karena dari berbagai suku-suku Nah kalau di Arab itu kan Suku Arab Yang akan terponcar Membentuk negara-negara Maka Ya Saking kuatnya budayanya tuh Kalau kita sebaliknya Dari suku-suku Membentuk sebuah bangsa Sebuah negara Sebuah bangsa Nah semuanya Merujuk kepada Pancasila Sebagai Arab pemersatu bangsa Indonesia Wadah pemersatu bangsa Indonesia Maka kita harus tetap Rawat Kebindikaan Rawat Pancasila Jangan sampai ada yang Mau merubah ideologi kita Kita pertahankan sama-sama Ya Dari berbagai suku Agama, ras, etnis Maupun golongan Ya semoga saja Habib Kribau mau Mengklarifikasi Dan minta maaf ini Karena kalau tidak Bisa jadi Tekanan dalam negeri juga Rakyat Indonesia Akan meminta Habib Kribau untuk Diproses Bisa jadi tuh Karena ini sudah masalah Negara Antar negara ya Ayo Kalau kita dalami Pancasila Maka insya Allah Kita akan menghargai Menghormati bangsa-bangsa lain di dunia Nah seperti itu Ya ini aja kawan Salam hormat buat semuanya Semoga Permasalahan ini bisa segera selesai Dan kita tetap doakan semuanya Kita doakan Ya Baik kepada mantan di pemula PBB ini Pak Anies Maupun Nabi Kribau kita doakan Agar beliau berdua itu diberikan keselamatan Kesehatan Kesuksesan Dimurahkan rezekinya Yang banyak dari tempat yang halal Ayo Mari sama-sama jaga Pancasila Mari rawat kebenikaan Yang ada di NKRI Salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Allahuakbar Sampai jumpa di video selanjutnya